Lahan kebun milik warga di luar areal Bandara Sangiyani Bandera Tangitada di Lalap Sijago Merah. Sijago Merah kembali beraksi di lahan perkebunan milik warga tepatnya di luar areal pagar Bandara Sangiyani Bandera, Kecamatan Tangitada Polaka. Kobaran api yang awal mulainya di lahan perkebunan milik warga tersebut, menurut Kepala Bandara Sangiyani Bandera, Heri S, ketika dihubungi via seluler malamnya, kepada JejakaSukTV.com membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan milik warga sekitar sore pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Pada saat peristiwa itu, kobaran api si Jago Merah dengan cepat merembet berkobar akibat tiupan angin kencang. Pada saat kejadian tidak ada korban jiwa dikarenakan jauh dengan pemukiman warga. Heri dalam penuturannya menambahkan, pihak Bandara dalam hal penanganannya pada saat itu terlebih dahulu bergerak agar api yang berkobar melanda perkebunan milik warga bisa secepatnya kami antisipasi. Jangan sampai menyebar luas masuk kawasan obyek vital areal Bandara. Pada saat situasi seperti ini, dari aspek keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama yang harus kami lakukan tindakan preventif dengan seluruh personil Bandara dengan menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran. Dalam situasi seperti ini, fungsi koordinasi, komunikasi, komando, serta sinkronisasi antara unit yang terkait dengan pihak TNI atau Polri sektor Watu Bangga dan bantuan satu unit mobil pemadam antam serta dukungan Bapak Camat Tanggetada dengan warga akhirnya kebaran api bisa ditangani. Menurut Heri, sebenarnya kami pihak Bandara Lurah Camat Kapolsek sebelumnya selalu mengingatkan dengan memberikan arahan dan himboan kepada seluruh warga, terutama yang melakukan kegiatan di kebun. Jangan melakukan kegiatan pembakaran pada musim kemarau begini. Rentan terjadi kebakaran. Sehingga membahayakan keselamatan penerbangan jika terjadi di dekat area Bandar Udara. Dan menurut Heri, dengan peristiwa kebakaran yang terjadi, luar area bandara sudah bisa ditangani dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap jadwal penerbangan di Bandar Udara, tuturnya. Mamat Rahmat, Pria Sakti Kolaka, Sulawesi Tenggarang, melaporkan.